Halo, ada puan disini, selamat datang di ruang dengar puan Halo, sahabat puan Gimana kabarnya hari ini? Apakah baik? Apakah ada kabar yang membuatmu bahagia? Atau adakah kabar yang membuatmu terluka? Semoga segala kebaikan dan kebahagiaan selalu menyertai kalian ya Terima kasih karena sahabat puan masih mau dengerin aku Meskipun setelah lima bulan, puan baru ngerita lagi Kali ini, aku mau sedikit cerita aja Tentang apa yang aku rasakan beberapa bulan yang lalu Yang mungkin dari kalian juga pernah merasakannya Tapi berbeda kondisi aja Kemarin udah sempet aku sepil Pertanyaan tentang Apakah kalian pernah mengalami kegagalan? Ya, memang tidak bisa dipungkiri Bahwa manusia pasti pernah mengalami kegagalan kan? Dan jatah gagal setiap manusia juga berbeda Mungkin Dari kita ada yang pernah gagal lulus ujian Gagal masuk di perusahaan yang kita impikan Gagal lulus tepat waktu Dan kegagalan-kegagalan yang lain Yang gak bisa aku sebutin satu-satu disini Bu Maaf Anakmu gagal Kabar kelulusan di luar sana Sudah terdengarkan Dan anakmu tidak termasuk dalam hal itu Bu Aku memang tidak mengatakan langsung padamu Dan sepertinya ada kekecewaan dalam hati Tapi kamu masih dengan baik Mau menjaga perasaanku Untuk tidak menanyakan hal itu Bu Maaf Aku gagal Tapi percayalah Bu Tidak ada seorang anak yang dengan sengaja Ingin mengecewakan orang tuanya Semua anak sangat ingin membuat orang tuanya bangga Tanpa harus menorehkan kekecewaan terlebih dahulu Terima kasih Bu Karena masih mau memahamiku Meski rasanya semua sudah kacau Rasanya aku ingin pergi saja Dan tidak mau melanjutkannya lagi Tapi Bu Jika aku berhenti Tentu itu akan lebih membuatmu kecewa kan Maka dari itu aku memilih berdiri Bu Aku memilih berjalan lagi dengan sedikit kekuatan yang aku punya Aku memilih membakar semua perkataan yang menyakitiku Dan aku Dan aku memilih untuk bertahan karena dirimu Bu Mungkin ini bukan kegagalan terakhir yang akan aku alami Karena di depan sana Masih banyak kegagalan yang sudah menunggu Maka dari itu Teruslah bersamaku ya Bu Teruslah menemaniku untuk menghabiskan jatah gagalku Teruslah menjadi alasanku untuk bertahan dari dunia yang keras Bu Maaf Anakmu gagal Teruntuk sahabat puan Yang saat ini sedang merasakan kegagalan Gagal dalam hal apapun itu Gagal itu memang menyakitkan Gagal juga mengecewakan Dan gagal tidak untuk dibanggakan Tapi kegagalan yang kita alami saat ini Bisa dijadikan pelajaran untuk ke depannya Tentu sebuah kegagalan yang terjadi pasti ada penyebabnya Dan dari situlah kita bisa pelajari Orang yang gagal Tidak bisa dikatakan sebagai orang yang kalah Beberapa kegagalan bisa juga dijadikan batu lompatan kok Jadi Sedih ataupun terpuruk saat gagal itu wajar Tapi lebih gagal lagi jika kalian tidak beranjak dari keterpurukan itu Mungkin itu aja yang ingin puan ceritakan untuk sahabat puan Ambil baiknya Buang buruknya ya Silahkan tinggalkan komentar yang baik Dan Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati